Ya pemirsa, Wali Kota Jambi 2 periode, Syarif Fasa resmi menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Partai Nasional Demokrat atau Nasdem Provinsi Jambi. Mantan politikus Golkar itu dilantik secara langsung oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad M. Ali, di salah satu hotel berbintang di Kota Jambi pada Kamis Malam. Mantan politikus Partai Golkar, Syarif Fasa pada Kamis Malam resmi dilantik menjadi Ketua DPW Nasdem Provinsi Jambi. Usai dilantik secara resmi oleh Wakil Ketua Umum DPP Nasdem, Ahmad M. Ali, pada Kamis Malam 21 Oktober 2021 di salah satu hotel berbintang di Kota Jambi. Ikrar pelantikan dipimpin langsung Wakil Ketua Umum DPP Nasdem, Ahmad M. Ali, yang sekaligus membuka rapat koordinasi wilayah DPW Nasdem Provinsi Jambi. Sebelum mengambil ikrar sumpah jabatan, Ahmad M. Ali membacakan surat keputusan DPP Nasdem yang ditanda tangani oleh Ketua Umum DPP Nasdem, Surya Paloh. Dalam SK yang dibacakan, ada beberapa nama di Kepengurusan DPW Nasdem Provinsi Jambi, seperti nama Wakil Wali Kota Jambi Maulana yang merupakan Kader Partai Gerindra. Kemudian ada nama Dodi Solarso yang dahulunya merupakan Caleg PPP, Sertiansa Matan Ketua Hanura Kota Jambi dan Ar Rahman merupakan Kaderban. Sementara itu, Matan Ketua DPW Agus Roni menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Partai, dan salah satunya anggotanya adalah istri Matan Gubernur Jambi Rahima. Dalam sambutannya, Ketua DPW Nasdem, Sari Fasa, mengatakan bahwa dirinya tidak akan mengecewakan Partai Nasdem, dan juga mengundang para sahabat yang di luar Partai Nasdem untuk bergabung dan membangun Kabupaten Kota dan Provinsi Jambi. Fasa mengungkapkan dirinya memilih berlabuh ke Nasdem dengan alasan, partai ini dikenal sebagai partai politik yang sangat arti terhadap bahar politik. Fasa juga menargetkan kursi legislatif yang mesti diraih Partai Nasdem dapat memenuhi harapan, yang telah menjadi target dirinya untuk pemilihan yang akan dilakukan pada pemilu pendataan. Kami DPW Partai Nasdem baru saja melakukan melaksanakan perlantikan dan pengukuhan yang dilantik oleh Wakil Ketua Umum DPW Partai Nasdem, Bapak Haji Muhammad Ali. Kemudian juga sekaligus pembukaan rakanwil, malam ini juga dibuka oleh Wakil Ketum juga. Dan banyak agenda-agenda rakanwil yang menunjang untuk kegiatan di tahun depan, di 2022 nanti, karena kita tahu bahwa tahun 2022 itu sudah memulai tahapan politik nantinya. Partai Nasdem tentunya di Provinsi Jambi sudah akan memulai memanaskan mesin politik. di awal, di tahun 2022 itu nantinya. Dan harapan kami juga dengan seluruh kekurusan baru, baik di Kabupaten Kota maupun di Provinsi, ini akan makin meningkatkan animo masyarakat untuk bergabung ke Partai Nasdem dan membesarkan Partai Nasdem untuk di Kabupaten Kota dan di Provinsi Jambi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.